Pertahanan Atlantik Utara Di kawasan yang sangat strategis itu terutama jika pada akhirnya Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina. Sebanyak tiga kelompok tempur kapal Indo dari tiga negara NATO telah bergabung dalam latihan Neptune Strike 2022 di Mediterania. Rusia juga tidak mau kalah dengan mengirimkan dua kapal penjelajah kelas lava mereka ke wilayah tersebut. Satu lagi kelas lava diperkirakan bisa ikut bergabung. Tiga kelompok tempur kapal Indo-NATO yang melakukan operasi bersama di laut Mediterania adalah USS Harry S. Truman milik Angkatan Laut Amerika, Charles Degal milik Perancis, dan kapal Indo-Kafor milik Italia. Mereka bergerak bersama di bawah kendali NATO dalam latihan Neptune Strike 2022. Ini adalah pertama kalinya sebuah kapal Indo-Amerika beroperasi di bawah naungan aliansi untuk alasan apapun sejak berakhirnya Perang Dingin. Neptune Strike 2022 juga melibatkan kapal komando amphibie USS Blue Reds, kapal utama armada ke-6 Amerika. Kelompok tempur Harry S. Truman sendiri terdiri dari kapal Indo sebagai pusatnya yang membawa sembilan skuadran penerbangan. Selain itu juga ada lima destroyer kelas Aralekburke. Tiga dari mereka adalah bagian dari kelompok tempur Truman dan dua lainnya milik armada ke-6 Amerika. Selain itu ada juga satu penjelajah kelas Tekendoroga dan hampir pasti kapal selam yang beroperasi di bawah air. Kekuatan masih ditambah dengan satu frigat Vietjov Nansen milik Angkatan Laut Norwega. Sedangkan gugus tugas Charles Degal memimpin destroyer tipe Horizon Von Wien, frigat Frame Alsace dan Normandy, kapal pengisian ulang dan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Rubis yang tidak teridentifikasi. Gugus tugas ini juga akan mengintegrasikan frigat klas Levaro de Basan Angkatan Laut Sepanyol, ditambah frigat lain dan kapal selam dari Angkatan Laut Yunani serta helikopter NH-90 Belgia. Angkatan Laut Perancis telah mengkonfirmasi beberapa aset dari gugus tugas kapal induk mereka juga akan dikerahkan ke Laut Hitam. Sedangkan kapal induk Kalfor didampingi sejumlah frigat Angkatan Laut Italia, kapal selam diperkirakan juga beroperasi di sekitar kapal tersebut. Sementara itu, Angkatan Laut Rusia juga telah mendorong kapal besar mereka ke Mediterania. Kapal penjelajah kelas lava berbobot 11.500 ton Marshal Ustinov telah tiba di kawasan tersebut setelah perjalanan penting dari sisi barat NATO. Kelas lava lainnya, Varyak yang menjadi unggulan armada pasifik juga telah tiba, sementara selava ketiga Moskwa saat ini duduk di Laut Hitam. Tidak ada konfirmasi tentang tujuan akhir dari para kapal penjelajah Rusia tersebut. Namun ada kabar ketiganya pada akhirnya dapat berkumpul di Mediterania untuk beroperasi di sekitar tiga kelompok tempur kapal induk NATO. Jika ini terjadi, maka akan menjadi pertama kalinya Angkatan Laut Rusia menempatkan ketiga selava mereka di wilayah operasi yang sana. Munculnya dua kapal penjelajah Rusia di Mediterania secara bersamaan seperti saat ini pun sudah menjadi hal yang sangat jarang terjadi. Hal semacam itu terakhir terjadi pada tahun 2016 saat serah terima tugas antara Moskwa dan Varyak. Namun secara umum kapal perang armada utara dan armada pasifik Rusia jarang beroperasi di area tersebut. Dan memiliki tiga selava di Mediterania serta Laut Hitam yang berdekatan mewakili konsentrasi senjata anti kapal dan anti pesawat yang relatif besar. Sifat tidak teratur dari gerakan maritim ini telah menimbulkan spikulasi bahwa Rusia juga dapat berencana untuk menyatukan ketiga kapal perang ini di Laut Hitam sebelum kemungkinan tindakan terhadap Ukraina. Ini bisa sebagai tindakan pemblokiran untuk memperlumit gerakan maritim NATO. Masing-masing selava memiliki persenjataan utama 16 rudal jelajah arti kapal selam supersonik P500 Bazar. Namun di kapal Varyak rudal ini telah digantikan oleh P1000 Vulkan yang lebih modern. Ada kemungkinan Moskwa juga telah membawa rudal baru tersebut. P500 memiliki jangkauan sekitar 550 km sementara P1000 hingga 700 km. Kedua jenis rudal ini dikembangkan terutama untuk melawan kapal Indo Angkatan Laut Amerika dan pengawalnya serta target bernilai tinggi. Slava juga memiliki kapasitas perang udara yang signifikan. Masing-masing dipersenjatai dengan 64 rudal permukaan ke udara jarak jauh S-300 F-4 atau S-AN-6 Grambel. Rudal dapat menyerang target udara pada jarak hingga sekitar 80 km. Jika tiga kapal penjelajah Rusia ini akhirnya berkumpul di Laut Hitam, mereka dapat membawa kemampuan tambahan yang efektif untuk kampanye udara. Termasuk mencakup kemungkinan pendaratan amfibi yang diarahkan ke selatan Ukraina. Sebuah operasi yang diperkirakan akan melibatkan beberapa kapal pendarat yang pada akhir Januari 2022 lalu memasuki Mediterania. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatabak.com dan www.flatjuna.com Tetap semangat dan jaga kejahatan. Salam, Flyle Gun Eagle, Fight Like a Falcon. Salam, Flyle Gun Eagle, Fight Like a Falcon.